Hai katanya lu mau bawa TV ketukang servis dibawa ke sana juga percuma mak duitnya belum ada kagak ada duitnya apa lu kagak mau ngeluarin duit maka percaya sama saya gimana gue percaya makhluk lalu tukar boong-boong lu memang kagak ada maktinya boong lu ye makhluk nggak percaya sama saya dari dulu nggak pernah pandang saya selalu ngeremein saya lama-lama saya mau kagak tahan kalau abang udah kagak tahan terus abang mau ngapain bang abang mau ninggalin oneng iye begitu abang mau ninggalin oneng ngomong aja bang kenapa jadi diem nggak berani apa ngomong di depan oneng yaudah sekarang ngomong di belakang oneng dah kenapa lo neng kagak bang jurin sama emak yang napa-napa peran lagi kenapa lo neng kagak bang jurin sama emak yang napa-napa peran lagi iya biasa kayaknya beban lo berat banget ya aku jadi kesian ya malu kagak juga sih deb beratnya tuh cuma pas lagi bang jurin di atas gue aja oke kagak usah dipikirin gue kagak pape deb emang udah takdir bang jurin jadi laki gue tapi gua lihat bos pabrik sepatu kok mah bisa tahu kalau dia bos pabrik sepatu pasti orang dia turun dan mobil sedan perutnya juga kendut tapi lo nggak jadi kawin sama bos pabrik sepatu kan ya iya tapi tetap dapet suami yang perutnya gendut kan ya iya maaf kenapa emak benci bang jurin kan mantu emak sendiri bagaimana gua kagak benci emak dia pertama banget gua lihat wujud dia dia udah nipu gua gua pikir kalau antar jemputnya aja pakai mobil sedan pasti dia bukan karyawan sembarangan paling nggak dia seorang manajer maaf mak kalau boleh tahu manajer apa manajer pabrik maaf mak kalau boleh tahu pabrik apa pabrik sepatu maaf mak kalau boleh tahu sepatu apa maaf Mimeh gua kagak tahu waktu gua kerja di pabrik sepatu gua punya manajer orangnya baik nah kalau gua pulang nih sering kasih tumpangan ambil dia makanya biar kate gua belum pernah jadi manajer minimal kan gua pernah naik mobil manajer ya nggak ya iya dong sayang banget gitu nggak jadi manajer tapi cuma numpang mobil manajer ya masih mending gua daripada lu ngegombak pasirmu gua jadi manajer potongan lu udah ada tuh latin yang bener lah menjahitannya kurang sebenernya waktu emak mau kawinin gue sama bos pabrik sepatu gua udah punya demenan ganteng ganteng sih ganteng tapi kalau jalan kagak pernah jajan kok akhirnya kok oneng kawin sama bang juri yang ngenalin bang juri ke lu siapa ya bukan gua ya si Ucup aku loh nih emaknya oneng tukang jualan kain keliling nah si Ucup tukang hutang sama dia jadi tadinya lu naksir emaknya si oneng sebenernya si Ucup gue pengen makan di rumah makan masakan bini gue sendiri gitu hampirnya kawin kemauan udah ada kepecang tetep udah ada rumah juga udah ada apa lagi ayo si Ucup apaan Ucup kata perempuannya apa mungkin ada yang mau terus dan lu kok ketik lu ma lagi kagak ada di rumah Cuk gak apa-apa pok oh iya kenalin nih kawin Ucup nama kami nama kami Ahmad Bajuri kami anak betawil asli kok nama saya oneng emak anak almarhum bapak sebenernya dari cerbon tapi saya sendiri dari mulai brojol ampe gede ya dimari oh iya oneng siapakah nama lengkap kamu nama saya oneng doang maaf ya nama oneng kagak lengkap nah begitulah mulanya Raden Ahmad Bajuri ketemu dengan si oneng terus lu langsung demen ya iya oneng juga demen sama situ kagak 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 abang Ahmad Bajuri manajer ya oh tidak kami driver driver entuh lebih tinggi dari manajer ya waktu bang juri sama si ucup yang kerja di pabrik sepatu dateng emak pikir bang juri dateng buat jadi comblangnya bos pabrik sepatu padahal waktu itu bang juri sendiri kan yang suka tamponnya ya waktu itu gua juga belum tau emang waktu itu bang juri gak ngomong ya ngomong emangnya dia gagut maaf ma saya bukannya gak mau dengerin cerita ma maaf tapi gak bagus ngomongin orang lain orang gua ngomongin diri gua sendiri kalau si juri gua sebut-sebut namanya itu sifatnya cuman figuran doang pokoknya dia langsung kesengsem sama gue buktinya apa kalau dia kesengsem ayo ya itu kalau dia mau pergi kemana-mana dia pasti minta anterin gue berarti bakat lu jadi tukang bajaj emang udah ada dari dulu gimana maka ni kau dia pergi kemana-mana gua yang angter 安全 banget deh Wah, siapinya enggak agak seneng pergi-pergi anak-anak pakai hongkos Dulu, bang juri orangnya sabar banget Mas, emang nyuruh aning kawin sama bos pabrik sepatu Kamu masih mencintai aku kan? Masih Gimana kalau kita? Kami lari aja neng Oh enggak? Kenapa? Neng kan kagak punya sepatu olahraga Waktu gue ada masalah soal sepatu Bang juri juga yang bantuin gue Gue kagak ngerti Kenapa ya? Si oneng bisa kepincut sama si juri Abang kan bekerja di pabrik sepatu Jadi abang bisa mendapatkan potongan harga Terima kasih ya abang Ahmad bajuri Mudah-mudahan ini sepatu bisa jadi buat jalan keluar eh Tentu saja oneng Oneng dapat memakai sepatu ini untuk jalan keluar Masa sih hanya untuk dipakai di rumah saja Sepatu? Nah iya Bukan cincin ketawa kalung? Bukan Kalau gitu ntar si Iem tukang jamu gue beliin sepatu Biar dia mau jadi bini bunda gue Abis gitu gue langsung nemuin mas Rudy lagi Neng Iya mas Rudy Setelah aku pikir-pikir Kita gak bisa berbuat nekat mengambilkan ibu dan kami lari Apalagi Kamu juga gak mau kan Kamu bisa mendapatkan lelaki yang kamu cintai Tetapi kamu justru kehilangan ibu kamu Iya dah oneng juga ngerti Tapi mas Rudy Masalahnya Kalau kita kagak jadi kawil lari Sepatu ini buat apaan dong? Dia kesel banget sama mas Rudy Kagak ada perjuangannya sama sekali Udah gitu Kayaknya dia gampang banget kelupain gue Besoknya Gue liat dia ngeganding cewek lain Lu gak jadi kawin lari sama mas Rudy Kenapa lu juga gak jadi kawin sama bos pabrik sepatu Iya sebenernya sih udah mau Mak Mak Ngapain mak Gue mau bunuh diri Enggak minyak apa Abisnya lu kagak mau kawin sama bos pabrik sepatu Kenapa lu tarik tarik tangan gue Biar kagak jadi bunuh diri Keret apinya masih jauh Bentar dong Bentar dong Kalau kata apinya udah deket Baru lu tarik tangan gue Kayaknya dipelem-pelem Pas on yang udah mau Eh emak malah kagak mau Kenapa Kenapa Orang yang emak kira bos pabrik sepatu itu Kagak taunya cuma sopir mobil box Namanya Ahmad Bajuri Saya bukannya penasaran Saya cuma pengen jelas aja Maaf Kalau boleh saya tahu Kenapa akhirnya mpa oneng tetap nikah sama bang juri Saya bukannya mau motong cerita mak Maaf Saya mau cuci piring Kalau boleh tahu Apa cerita mak udah selesai Melon Kenapa oneng mau kagin sama situ Itu yang gak bisa diterima akal sehat saya Mon Yang namanya kita Itu gak pernah kenal akal sehat Cinta oneng sama gue udah mentok Mentok apa gila Bang juri orangnya baik Dia sayang banget sama gue Dia yang bikin gue bisa ngelupain mas Rudy Pok Mas Rudy itu kan orangnya ganteng Emang iya Kok bisa sih bang pak juri Gantiin mas Rudy Nur Lu jangan sembarangan ya Bang juri emang kagak ganteng Tapi dia juga punya kelebihan Emang kelebihannya apa sih pok Ya Pakai nanya lagi Emangnya lu kagak pernah liat perutnya Si juri dapetin si oneng Itungannya anugerah Nah kalau si oneng dapetin si juri Jatohnya musibah Mak Jadi kenapa ya hata mak Dikeluarin dari tempat kerja Lu nyolong terus ketahuan Astagfirullahaladzim mak Bukannya nyolong mak Itu lantaran Perusahaannya bangkrut Itu dimana perusahaan bisa bangkrut Gara-gara krismon Masa perusahaan bisa bangkrut Gara-gara satu orang Krismon itu bukan nama orang Krismon itu Krisis Moneter Tau dah gua kagak ngerti dah Apaan tuh krisis Moneter Yang gua tau sekak seter Tur Terus Berapa ya uang pesangonnya Enggak ada Dia kan Keteng juri di busan gede banget Mak Mas sendiri sih yang bikin aturan Pokoknya Kalau gak ada lahir tancap Nikah batal Bukannya baik mah dia Biar kata orang dia kayak buntelan Dia tuh tengah tembus Gua pinjemin dia Modal Hasil gua jual tanah di kampung Dasar badannya doang yang gede Duit Duit diilang dikelecehin orang Gede Maaf-maafan Sebelum duit gua balik Nek Luan tidur lu Luan Maaf mas marah gak sih Luan Agak Pak Ya syukur Dua kok gitu Bang Ini pengen Yah Lu sih neng Malu minta benerin TV aja Gue belum turutin Udah minta pengen yang lain Wah Tunggu sih pak Meningan cuma pengen dikekepin Masa abu kagak bisa Bisa nyapusnya jadi laki Yang itu sih Abu kurang bisa nolak Hahaha 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 Ha 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 Hahaha Terima kasih telah menonton!